Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Iksada TV Kembali lagi di konten anatomi fisiologi Pada video kali ini kita akan membahas terkait anatomi fisiologi otot ekstremitas atas Untuk informasi yang lebih lengkap silahkan simak video berikut ini Yang pertama otot deltoideus Deltoid berada di area bahu disebut deltoid karena bentuknya seperti delta atau segitiga terbalik membungkus area tulang belikat hingga tulang selangkah, menutupi area bahu dari semua sisi Letak otot ini berada dekat dengan permukaan kulit atau yang di dunia medis disebut superficial Otot ini termasuk dalam jenis otot rangkah, di mana tendon menempel pada tulang Otot ini merupakan otot sadar sehingga ia bekerja dengan kesadaran Anda Maksudnya, ia tidak akan bergerak sendiri seperti otot jantung Seperti yang disebut di awal otot deltoid memainkan peranan terpenting dalam pergerakan lengan khususnya yang berpusat pada sendi bahu Setiap bagiannya masing-masing menjaga stabilitas pergerakan lengan atas Jaringan deltoid juga memiliki fungsi motorik Fungsi tersebut contohnya abduksi bahu fleksi bahu dan ekstensi bahu Deltoid juga memungkinkan bahu tetap rileks dan bisa bergerak maju-mundur serta naik dan turun Yang kedua otot bisep brachii atau lebih dikenal secara umum dengan otot bisep adalah otot besar berkepala dua karena berorigo pada dua tempat yang terletak di sepanjang lengan atas Otot bisep berada di lengan atas bagian depan berfungsi untuk melakukan gerakan menarik dan merentangkan siku Yang ketiga otot trisep brachii atau sering disebut otot trisep adalah otot besar berkepala caput tiga karena berorigo pada tiga tempat yang berbeda terletak di sepanjang lengan atas Otot ini berfungsi untuk menahan beban lengan pada sendi bahu dan ekstensi sendi siku khususnya pada caput longum dapat melakukan adduksi sendi bahu Yang keempat otot brachioradialis terletak di lengan bawah memungkinkan fleksi sendi siku otot juga membantu pronasi dan supinasi lengan bawah Kedua pergerakan ini memungkinkan lengan bawah dan lengan diputar sehingga telapak tangan menghadap ke atas atau ke bawah Yang kelima otot ekstensor carpi radialis longus adalah salah satu dari lima otot utama yang mengatur pergerakan pergelangan tangan sesuai dengan namanya otot ini berukuran cukup panjang berfungsi pada sendi siku dan sendi tangan pada sendi siku digunakan untuk pergerakan fleksi pronasi atau supinasi pada sendi tangan dapat melakukan gerakan fleksi dorsal abduksi keradial Yang keenam otot ekstensor digiti minimi adalah otot yang terletak di lengan bawah terletak di sisi medial otot ekstensor digitorum komunis berperan pada tiga tempat pada sendi bahu sendi tangan dan sendi jari Yang ketujuh otot ekstensor carpi ulnaris adalah otot yang terletak di lengan bawah yang berfungsi pada pergerakan pergelangan tangan Sebagai otot ekstensor ekstensor carpi ulnaris berada di sisi posterior lengan bawah berperan pada pergerakan sendi siku dan sendi tangan Yang kedelapan otot anconius adalah otot kecil pada permukaan posterior siku Ada pendapat yang mengatakan bahwa otot anconius sebenarnya adalah kepala keempat dari otot trisep beragi Fungsi otot anconius adalah menyokong gerakan ekstensi pada sendi siku Nah itu tadi informasi terkait anatomi fisiologi otot ekstremitas atas Untuk teman-teman yang ingin request tema silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ikssada TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh